Pemirsa Komando Distrik Militer 0608 Kabupaten Cianjur mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk memerangi berita bohong atau hoax. Hal ini menyusul makin masifnya berita-berita bohong yang menyebar, khususnya di media sosial. Jajaran Kodim 0608 Cianjur bersama sejumlah awak media dan organisasi kepemudaan mendeklarasikan perang terhadap berita-berita bohong atau hoax di lapangan Makodim 0608 Cianjur, Sabtu siang. Deklarasi melawan hoax ini dilakukan setelah menyaksikan semakin masifnya berita-berita bohong, menyebar melalui pesan elektronik maupun media sosial. Menurut Dandim 0608 Cianjur, Letkol Infantri Rendra Dwi Ardana, perang terhadap hoax penting dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat. Hal tersebut mengingat berita-berita bohong cepat menyebar, bak virus yang sulit dikendalikan. Masyarakat pun diminta lebih bijaksana menggunakan media sosial dan menyaring berita-berita yang diterima, bahkan masyarakat harus meneliti lebih dulu berita ataupun informasi yang didapat sebelum menyebarkannya. Saya di Kodim 0608 Cianjur, kita bersama-sama dengan seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Cianjur ini ingin memerangi masalah hoax yang sering-sering terjadi di kalangan kita semua. Saya menyatakan bahwa hoax ini sangat tidak baik untuk kehidupan baik kita sendiri maupun generasi muda kita, karena apabila hoax ini sudah masuk, otomatis pembuatnya akan terus mengirimkan berita-berita yang tidak benar, sehingga akan mendoktin kita, kemudian memang sengaja pembuat hoax ini harus kita perangi, karena akan merusak generasi dan negara dan bangsa kita ini. Selain menggelar deklarasi dan DIM 0608 juga, menginstruksikan jajarannya untuk mensosialisasikan perang terhadap hoax kepada seluruh lapisan masyarakat. Dengan cara ini, masyarakat diharapkan dapat lebih bijaksana dan berhati-hati dalam mengolah dan menyampaikan informasi. Heri Setiawan, Bandung TV